Pada suatu hari ada seorang wanita yang tinggal di rumah yang rusak. Dia berkata aku mau ke kota untuk mencari makanan dan pakaian baru. Terima kasih. Terima kasih. Ini makanan enak sekali tapi aku tidak punya uang untuk membayar. Aku bingung sekali aku bolak-balik. Stella merasa senang karena telah dibeli bajunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. 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 Setelah bilang terima kasih banyak donasimu untukku. Terima kasih telah menonton. Stella bilang, apa maumu di rumahku? Dia menjawab, aku mau memberikan donasi. Terima kasih telah menonton. Dia bilang, ini uangnya untukmu. Dia menjawab, apakah mau ke kafe untuk makan bersama Stella bilang, tentu ya. Stella bilang, ayo. Stella bilang, aku merasa sedih karena semua tidak ada artinya. Stella merasa sedih karena tidak ada keluarganya dan dia tinggal sendiri. dia menjawab, aku mengerti soal perasaanmu. Dia menjawab, aku mengerti soal perasaanmu. butuh pekerjaan. Butuh pekerjaan? Stella bilang, ya. Dia menjawab, ini pekerjaan untukmu Stella bilang, ini pekerjaanku. Pertama, setelah bekerja, ya pun bersemangat. Dia menjawab, kau berasal mana Stella bilang, aku berasal dari rumah lama dan coba kau ikutiku. dia menjawab, aku berasal. dia menjawab, dia lagi seperti dia 0. dia uang. dia menjawab, aku menyebab. dia menjawab, aku mengambilnya. dia menjawab, kipirkaan? dia menjawab, aku berita. dia menjawab, aku buat tempoh para fotografai. dia menjawab, aku tidak akan dia menjawab, aku tidak. Jawab ini rumahmu lama Stella bilang ya, aku pindah ke kota karena rumah lamaku sudah tidak layak. Tela kemalingan dan mau berusaha tangkap malingnya tapi maling licik dan sulit ditangkap. Tela menjebak malingnya dan maling sulit ditangkap dan dia sedih sekali karena kehilangan uang dan kerugian besar akibat kemalingan. Terima kasih. 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 baruku. Aku tinggal di sini untuk camping saja. Terima kasih telah menonton. Aku akan memindahkan mobilnya. Terima kasih.